Oke lanjut dari RND07, kenangan paling bersejarah menurut kok Kevin apa sih kok? Nah mungkin selama kita ikut WUSO nih, kenangan yang paling bersejarah tuh menurut lu apa sih kayak gitu? Wah banyak ya, tapi mungkin yang gak mungkin terlupakan ya kalau pengalaman perform itu ada sedikit miss gitu, ada sedikit kesalahan tapi kita harus segera menutupinya gitu ya, menanggulangi kesalahan tersebut itu sih yang gak bisa dilupain Kalau lu? Banyak, salah satunya kayak misalkan di pertandingan patah tombak itu kan sesuatu yang menurut saya pribadi itu susah dilupain juga karena di pertandingan siapa sih yang mau patah gitu kan ala senjatanya Padahal waktu pertandingan ya itu kejadian yang gak bisa kita lupain ya kegagalan-kegagalan itu dan itu akhirnya kan memaju sampai sekarang Oke kalau dari gue sendiri sih kita waktu itu pernah pentas di acara kebudayaan gitu lah di Istana Negara waktu itu pentasnya itu di depan Presiden guys, waktu itu Presidennya masih Susilo Bambang Yudhoyono tuh Nah disitu kita pentas di depan Presiden dan di Istana Negara wah itu sih rasanya sangat bangga sekali ya Dan selama ini juga kita pernah mengikuti Imlek Nasional ya, yang itu secara nasional itu kita pentas Usu juga Dan disitu juga hadir beberapa menteri-menteri yang terkait juga tentang Imlek, waktu itu ada menteri apa aja nih? Menteri Agama yang selalu ada, kayak gitu lah Mungkin suatu saat juga kita bisa pentas di depan Presiden di acara Imlek Nasional ya Kancai Oke dari Fernando Agustinus Kak kalau Usu jam berapa ya? Terus gurunya siapa ya? Mungkin jam berapa ini berapa jam kali latihannya gitu? Ah iya Terus sama jam berapa latihannya? Kalau di Sekolah Mulia tuh yang tempat dulu ngajar itu berapa? 2 jam sih latihannya, dari jam 4 sampai jam 6 sore Jadi jam 4 sampai jam 6 sore setiap hari? Setiap hari Senin dan Rabu Senin dan Rabu Nah ini gitu Oke lanjut lagi dari Veli Felicia Cedera terparah yang pernah pokok alami pas Usu Wah Pasti pernah cedera nih kita bertiga nih Tapi yang paling parah menurut lu apa tuh? Kalo parah sampai patah itu sih Sampai sekarang Kuji syukur belum Karena jangan sampai Nah tapi yang namanya cedera-cedera itu pasti pernah di alami Kayak misalkan kaki engkol yang memang waktu di kumpang Itu ke seleo Nah itu kan proses penyumbuannya juga ketika itu lama juga Nah itu menurut gue pribadi juga parah juga sih Karena dengan engkel yang cedera begitu juga kita susah melatihan lompat-lompatan gitu Oke, kalo lu sendiri Kong? Sama Ya bersyukur juga belum pernah merasakan sih sampai separah yang gimana-gimana Karena kan karir atlet kan Ya kalo parah bisa dibilang ya Kalo blututnya cedera Bisa pensiun lah ya Bisa pensiun Pensiun dini lah itu Pegangnya cedera Itu kan bisa patah sekali Ya atau fungsi Sampai saat ini Paling juga sama seperti Aldi Cuma engkel doang Itu yang paling parah Sebenernya kalo di Usu itu Makanya yang penting itu sebenernya pemanasannya dulu Stretching ya Stretchingnya kayak gitu Ada cipenpungnya Jadi itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Ketika nanti kita bermain Usu atau melompat Jadi ada pemanasan-pemanasannya Yang terlebih dahulu Misalkan kayak Kenapa kita harus bisa split Karena itu untuk Melenturkan otot-otot kita guys Jadi itulah pentingnya pemanasan Jangan langsung main atau langsung lompat-lompat aja ya Oke Oke lanjut lagi Dari N Zakik Trik paling susah Semoga di jawab Wah kalo di Usu nih Trik yang paling susah Menurut lu apa nih? Mungkin Apa ya Hokumpan kali ya Hokumpan itu Salto belakang ya Kenapa? Salto belakang yang sambil maju gitu Yang sambil lari Karena Ya Butuh mental ya Butuh nyali Butuh teknik yang baik Untuk melakukan hal tersebut Kalo lu di? Iya Salto belakang juga Sampai sekarang belum bisa Karena memang Pertama mental tadi Karena memang Dari awal gak Berlatih itu juga Dan akhirnya Sampai sekarang Merasa masih agak Takut Untuk melakukan itu Terus kayak Misalkan Mungkin Cuanti ya Hokumpan cuanti ya Hokumpan bor lah Istilahnya kalo disini sih Itu ya Sampai sekarang juga belum Dapet timingnya itu Saya merasa Itu sesuatu yang Susah juga Untuk dilakukan Kalo Gue sendiri sih Putaran pinggang kali ya Karena kita suka Ngeliat tuh kayak Pak Elen 720 Ya kayak gitu tuh Butuh tenaga Sama kelenturan pinggang Yang kuat juga guys Jadi kita Ketika kita Lompat di atas tuh Kita berputarnya Dua kali di atas Itu Dan turunnya itu Dengan posisi yang mantap Gitu Agak susah juga Selama ini sih Mentoknya paling Satu setengah gitu Mungkin satu doang Timingnya juga harus Pas gitu Karena beda timing Udah beda rasanya Feelingnya lah Intinya sering-sering Dilatih aja sih Biar makin mantap Kayak gitu Oke Dari FF Eric Kok kalo seminggu Latihannya berapa kali Nah Mungkin kalo untuk Yang umum-umum Itu seminggunya itu Dua kali ya Tapi kalo udah Menjadi atlet Itu bisa latihannya Setiap hari Mungkin liburnya itu Cuman sekali Atau dua kali aja gitu Karena kita butuh Stamina yang Stabil gitu Oke dari Lucetalis Apa yang jadi motivasi Untuk terus latihan Pernah nggak Nggak yakin sama Kemampuan diri sendiri Wah ini pertanyaannya Dalam juga ya Pernah nggak tuh Lalu Untuk sampai Seperti itu sih Pasti ya Setiap orang pernah ya Ngarasain bosennya Ngarasain capeknya Lagi latihan Cuma Ya itu Ada sesuatu yang Memang kita pingin raih Dan Memang Hal yang kita lakukan ini Memang kita sukai gitu Jadi tetap kita lakukan Terus menerus Kayak dulu di Iya Kalau Kita bicara olahraga Pasti orang Juga ada yang namanya Titik iknu ya Tapi Ketika kita udah hobi Dengan olahraga Yang kita cintai itu Kadang justru ketika kita Mumet Ketika kita di dalam Keadaan yang memang Tidak terkendali Kita melakukan aktivitas Misalkan usul ini Yang kita sukai Itu juga akan Bisa mengurangi Stress kita juga sebenernya Jadi sebenernya Ada plus dan minusnya Di dalam olahraga Tergantung kitanya Bagaimana mengakasinya Iya Mungkin salah satunya juga Ketika kita tanding Dengan orang-orang Yang lebih hebat Dari kita Betul Timbul rasa Waduh Jiper nih Wah dia kok bisa begini ya Waduh dia udah bisa begini ya Nah itu Timbul rasa Gak percaya diri sendiri gitu Tapi itu Jangan dijadikan beban guys Kalian jadikan pengalaman aja Jadi buat kedepannya tuh Kalian harus bisa menyaingi Atau melebihi dia Kayak gitu Jadi kita Jangan anggap dia itu Sebagai musuh justru ya Kita Memang Kita memang waktu tanding itu Kita Saling melawan Satu sama lain Tapi di luar itu Kita bisa jadikan mereka itu Sebagai teman Sebagai teman Untuk Kasih informasi Kasih caranya Kayak gimana Nah kayak gitu Kita bisa tanya ke mereka Jadi jangan takut untuk Nanya Atau jangan takut Sama kemampuan mereka Kayak gitu Karena kita juga Pasti bisa kok Kalau kita latihan terus Oke Kawan terbarat kan diri sendiri kan Betul Rasa males juga itu Rasa-rasanya Susah untuk Dilupakan Atau dihindari ya Kayak gitu Oke dari Ivanovsky10 Kok mau tanya Kapan musuh genta suci Didirikan kok Kapan kok Ini pertama kali Berdiri di Makin Bandung Pada tahun 1974 20 Mei Oke Berarti sekarang usianya Sekitar 46 ya Sekitar Sekitar 46 ya Sekarang umurnya Kayak gitu Oke dari Ekoko42 Haruskah belajar usuh Baru bisa main barongsai Atau sebaliknya Belajar barongsai dulu Baru usuh Nah ini menarik juga guys ya Jadi kalau Kita belajar usuh itu Kita memang Belajar basic-basic Di barongsai juga Jadi kalau menurut gue sih Emang harus belajar usuh Atau kumpu Terlebih dahulu Baru kita bisa belajar Barongsai Karena di usuh dan kumpu ini Kita diajarkan Kuda-kuda Terus kekuatannya Kayak gimana Jadi lebih baik Belajar usuh atau kumpu dulu Karena itu Menjadi sebagai dasar juga ya Betul-betul Nah Wukong juga pernah Latihan barongsai juga Dimana? Di Setia Bakti juga Kebetulan Terus Bergabung juga Di salah satu kekumpulan Di Tanjung Kain Nah itu belajar usuh dulu ya Baru belajar barongsai Betul Kayak gitu guys Oke guys Jadi itu mungkin tadi Beberapa pertanyaan dari kalian Yang udah kita jawab nih Kedepan Kita akan buat Q&A lagi Mungkin Kalau kalian masih penasaran Langsung aja tanya di bawah ya Oh iya guys Kedepan juga kita akan Bikin Q&A nih Bersama anak-anak Barongsai di Chosubyo ya Jadi kalian yang punya Pertanyaan tentang Barongsai atau Leong Langsung aja Komentar di bawah Yang kemarin juga udah Nanya tentang Barongsai Leong disini Itu tidak di jawab Karena kita sekarang Fokusnya untuk Anak-anak usuh aja Jadi buat episode ke depannya Silahkan kalian bertanya Tentang Leong atau Barongsai di kolom Komentar di bawah ya Oke Oke guys Jadi sekian video kali ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Boom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax